Terus yang gue rasa nih bro dari sisi service waktu kita datang disambut tadi sama apa? Telur Rasin ya? Hirase-Mase Itu kan welcome kan? Selamat datang Di Silahkan duduk ya kan? Kemudian Apa? Mereka memberikan senyuman Kompak tadi? Kompak Ya itu menarik kalau buat gue Waduh Kayak iklan susu nih pak Hingga tetes berakhir Hahaha Ada telurnya tadi Ayamnya asik banget bro Lembut Ini versi noodle nya yang lembut Kemudian aku sengaja milih yang tidak terlalu pedas Karena disini bisa ada chili powder sendiri ya kan Terus ada black pepper sendiri Tergantung selera Kami ini uniknya nih pak Ada bawang gorengnya Oh ada bawang goreng Tapi kalau Mario itu versi yang tanpa kuah Ya kan? Taburasoba Taburasoba Sudah habis Disini menarik Hmm Gak bisa take away Nah itu dia Kita mau bawain bro ruby Ya kan? Sebenarnya udah dipesanin sama Mario tadi Ya itu Ya yang spesial lah Tapi ternyata Gak boleh ya? Kenapa kira-kira tidak boleh take away? Mungkin Analisa saya adalah dia mau menjaga kualitas Oke Jadi sampai keluar disini kualitasnya sama Makanya dia mau keep disini aja Ya Karena kalau Kualitas nomor 1 Betul Karena kalau noodle itu Pemirsa Kadang Iya kan? Kalau terlalu lama Dia bisa melar ya Apalagi ada kuahnya Jadi salah satu yang kita appreciate adalah Mereka menjaga kualitas Mereka menjaga kualitas Bari Uma ini tidak boleh di take away Ya bang Karena tidak boleh di take away Maka tanggung jawab dia Untuk menghabiskan Hehehe Nah disini ngelihat Kalau dari finance nya ya Ya Kenapa kan banyak Banyak sekali rumah makan yang bikin ruko sendiri Atau kemarin di medit Rumah makan bikin ruko Rumah makan di ruko Di ruko Atau di medit Di apartemen Ya Atau yang kayak gini Ini di mall Di citywalk Gajimada Hmm Jadi Kedekatannya adalah dari satu traffic Oke Jadi ga usah capek-capek ngumpulin traffic Promosi Karena sudah dibantu sama pihak mall nya Ya Terus kedua Di sini juga kan daerah perkantoran ya Perkantoran Terus yang kedua Mungkin kalau di mall Secara square meternya Lebih terjangkau Daripada Ya harus build dari awal Oke Dari awal lagi Jadi secara modal Bisa lebih neken Karena di mall Cost Antara cost dan revenue Seimbang Untuk dibuka pertama kali Dan untuk Ekspansi capa Oke Begitu Tapi dari sisi harga gimana? Dari sisi harga sih Sebenernya Bersaing lah Sebenernya Tapi kalau ini Memang authentic dari Jepang Hmm Mantep Oke Nah misalnya tuh Gue buka rumah makan nih Di Ruko Sama di Mall Oh itu pricing itu Nah itu ngaruh ga? Ngaruh sih sebenernya Sebenernya Karena kalau di mall itu kan Sebenernya Kenapa di mall Salah satu Pertimbangannya juga Bisa naikin harga juga bro Oke Karena penempatannya Positioningnya udah di mall Orang kalau ke mall Ya otomatis Mereka pasti ada Porsi Atau Batas bawah Yang mereka keluarkan Karena mau di mall Betul Beda kalau kita emang niat Itu Datang ke Rukonya Iya Nanti Ruko sendiri kan sebenernya Terbatas di parkiran Parkir Spacenya juga terbatas Ya kan Kalau di mall Tergantung layoutnya Ya Desainnya Itu bisa berpengaruh Sama sebenernya kan Banyak pilihan ya Iya Nah Kalau misalnya tempatnya Di mall kayak gini Di Citywalk Di High Murug Ya kan Itu bagaimana dengan Persaingan Sesama Doodles Atau Bakmi Balik lagi sih Karena memang ada Kita suatu hari Pengen makannya yang Jepang Oke Suatu hari kita mau makannya yang versi Chinese food Kembali lagi ke selera kita sih Ya sebulan kan kalau kita makan yang Jepang Terus juga boring juga Iya Ataupun memang ada pencinta yang emang Pencinta makannya ramen Iya Dia pasti menuju ke sini Oke Atau mau dia experience lebih Bisa datang ke sini juga Nah Kalau aku pribadi sih emang Makan segala Jadi kita mau makan ya Ini Authentic Authentic sih Dari mie nya juga Iya Dari kaldunya juga Authentic Kayaknya abis deh Dari tadi nambat melolol Karena bawangnya kuat enak Dari sini juga di beden Tadi ada yang spicy Normal sama yang garlic Versi garlic Hmm Jadi Mungkin di Chinatown juga Senangnya banyak bawangnya juga Oke Karena positioningnya di sini Di Gajah Mada ini Di kota Iya Jadi sesuai dengan segmen pasarnya ya Iya Target pasarnya Segmentasinya Dan Kalau kita lihat nih bro Ini kan Mall ini kan sebenarnya banyak makanan juga Yes Apakah harus ada Faktor pembeda Misalnya ada Ramen yang lain Ramen yang lain Nah misalnya Nah itu bagaimana Agar dia punya nilai plus Apakah posisinya Ataukah layoutnya Ataukah harganya Nah kalau posisi Ini dekat sama Escalato Hmm Orang naik langsung Lihat Tuh Diusahakan sih kalau di mall Sedekat mungkin Sama parkiran Sama sedekat mungkin Sama Yama kuasa Event Event center nya Biasanya kan dekat atrium Oke Jadi orang nggak perlu naik ke atas 2 kali 3 kali Ini cuma naik sekali Kena naik pasti ke atas bro Iya Nggak ada naik ke bawah Hehehe Gini gitu Abisin dulu Ya Kita mau bahas satu lagi nih nanti Betul Tapi abis ini ya Siap Minum ocak dingin dulu Mantap Hehehe Dengar Terima kasih telah menonton 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 atau tips-tips kayak begitu ada dimana? ada di financialku.com kita bahas ada semua ya? ada semua di di youtube, spotify, sampai website oke, sekarang gue mau nanya nih bro lu udah makan nih disini di bari rumah, ya kan? ini yang bari rumah ramen yang tempatnya di citywalk di tempat lain kan tadi banyak tuh katanya tuh apa sih yang bikin lu mau datang lagi kesini? karena apanya? kalau saya ngeliat di citywalk GM sendiri parkirnya gratis bro parkir gratis itu penting karena itu saving ini ada dasarnya jadi gratis yang kedua, tempat parkirnya luas karena kalau lu ke mall yang di Jakarta Barat tuh dari parkirnya ini satu setengah jam gue gak pernah nyari parkir, kan pake supir iya 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 bapak ini sombong sekali ganti-ganti mobil tiap hari mobil mobil supir gue gak diganti tiap hari online transport iya itu online transport sebenernya jadi solusi juga nanti dulu pak, itu tema yang lain pak balik lagi kesini kenapa? parkirnya, ya kan terus tempatnya sebenernya ambience nya mendukung oke, ini ya kalau saya pribadi ke mall, lampunya harus terang oh kenapa? aku salah masuk hidung ya kalau ada duit jatuh saya bisa lihat hahaha karena chief money oriented iya 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 kalau gue chief makan oriented kalau bapak sendiri nentuin tempat makan gimana? satu, karena ada yang saya cari secara pribadi saya memang penggemaran makanan seperti ini noodles, ramen, bakmi dan teman-temannya terus yang kedua, kadang pengen mengeksplore menu baru nah tapi ya harus hati-hati juga sih karena kan misalnya nih buat penonton ada yang makannya pok, ada yang tidak gitu kan sapi benek ya iya, sapi ceper nah itu tentu informasi itu harus didapatkan dan disini ada jelas ada chicken dan pok bahkan nih untuk konsumen yang makan ayam sumpitnya itu memang khusus nih warna hitam dipisah bagi yang makan pok itu dia warnanya merah nah sementara yang makan teman gak ada sumpitnya nah itu yang menarik disini terus yang paling oke nih bro tadi lu bilang juga ini kan tempat ini kan mall ya orang bisa datang sini kena makan, minum, meeting, hiburan atau apapun ini lokasi menurut gue sangat mengaruhi karena naik eskalator mata kita tertuju oleh tempat ini langsung langsung tempatnya cukup luas buat foto-foto enak dan saya numpang ngecas handphone di bawah sini banyak untuk meeting, casual meeting atau lunch meeting bisa ya tapi yang paling penting sebenarnya kalau orang seperti saya itu makan yang saya cari memang cita rasa ya dimanapun tempatnya seperti apapun tempatnya kalau sudah suka sudah seneng dengan menunya masih gue cari bro sebenarnya ini kan kalau kita cowok kan ada bengsemnya kalau cewek pasti eh mau makan apa? terserah terserah besok saya mau bikin cafe pak namanya cafe nya terserah terserah ntar kita liput terus isi menunya gak tau terserah terserah lagi gak apa-apa iya apa kata kamu yaudah iya jadi kita akan mengakomodasi untuk ini untuk komunitas kaum hawa ya apresiasi nih kita bikin konten juga abis ini kita makan bak mila lagi hahaha oke deh kalau gitu kita cowok dulu ya sampai jumpa sampai jumpa di Trio Doremi berikutnya ciao thank you